Hai teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi di channel Cendigo bersama saya, Stefani. Hari ini aku mau masak tumis pare udang. Nah, bahan-bahannya ini ada jagung manis, ada pare yang udah dipotong-potong, yang udah diremas-remas pakai garam yang nggak begitu pahit. Ada udang, udangnya aku hiasinnya, aku potong punggung atasnya ya, biar dibelas tapi nggak putus. Ini ada tomat, ada cabai keriting, ada bawang merah, bawang putih. Bungunya itu kaldu jamur, garam, dan lada, tambah saus tiram. Langsung aja ya teman-teman, ini aku udah panasin minyak. Aku masukin bawang putihnya, bawang merah. Bawang putih dan bawang merahnya, ketemu sebentar. Lalu masukin cabai merah, klipinya. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, teman-teman. Nah, aku mulai masukin udangnya. Kita osen-osen, sampai udangnya agak setengah matang. Lalu kita masukin jagung dan parenya. Apinya pakai api sedang ada ya. Kita tunggu sebentar. Nah, aku tunjukin. Kita tunggu jagung dan parenya agak layu. Kita tunggu jagung dan parenya agak layu. Kita tunggu saja semuanya dan saus tiramnya. Taduk. 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 tunggu lagi kenapa tunggunya agak makan waktu karena ininya kan jangung sama pare kan agak keras biar dia agak lembut aja jadi nggak terlalu mentah banget kan nggak enak kalau kalian suka kalian boleh tambahin sedikit air biar ada kuah-kuahnya sedikit ya aku tambahin sedikit aja temen-temen ada kuahnya aja sedikit jangan begitu kering banget ini sudah aku akan masukkan tongat kita tunggu warnanya jadi bagus tuh teman-teman jadi warna-warni merah merah cabe merah tomat pare udang dan jagung karena tadi nambahin air sedikit aku akan tambahin kaldu jamurnya lagi ya dan lada akhirnya boleh kita kecilin biar nggak lodoh kita lagi boleh kita angkat pimpirnya dulu ya pimpirnya aku terisi dulu ya aku masukin dulu kenapa tadi selamat menikmati nah ini dia teman-teman tumis pare udangnya kalian boleh coba ya Selamat siang Terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi di channel selanjutnya